Ini adalah cara mendapatkan uang dari TikTok tanpa undang teman dan tanpa harus jualan. Ingin tahu gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, jangan teragu untuk menekan tombol like dan subscribe karena channel MJC dibuat khusus untuk membantu teman-teman yang sedang mencari aplikasi apa saja yang terbukti membayar. Dan bagi yang belum punya aplikasinya, silakan install dulu. Nanti bisa cari di Playstore atau bisa juga lewat link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan bagi yang sudah punya tapi belum di-update aplikasinya, silakan di-update terlebih dahulu. Oke langsung saja kita buka. Dan pastikan teman-teman sudah punya akun TikTok ya. Dan bagi yang belum punya, silakan daftar dulu. Nanti bisa menuju ke tombol profil. Oke, sekarang saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendapatkan saldo yang Rp15.000 tadi. Nah, di sini saya juga ingin sedikit cerita. Ternyata saya juga baru tahu kalau sekarang di aplikasi TikTok itu ada namanya event bonus ya. Nah, jadi saya bisa mendapatkan saldo yang Rp15.000 tadi. Itu saya menuju ke menu shop yang ada di sini. Kemudian silakan teman-teman klik tombol bonus yang ada di bagian atas. Nah, jadi saya juga sebenarnya baru tahu kalau tiba-tiba ada saldo di akun saya. Ceritanya, kan beberapa hari yang lalu itu saya coba beli barang di TikTok Shop lewat video yang ada link afiliasi keranjang kuningnya. Setelah saya sudah melakukan check out atau pembayaran, saya itu tiba-tiba ada notifikasi ternyata saya punya saldo bonus. Nah, saldo bonus ini ternyata diberikan oleh TikTok kepada kita yaitu setiap kali kita belanja lewat TikTok Shop dan itu seperti cashback. Dan nanti akan ditampilkan ke bagian sini, dikumpulkan di bagian ini. Dan saldo yang ini bisa kita tambah dengan cara melakukan hadiah harian atau check-in harian yang di mana setiap harinya itu saldonya semakin bertambah. 30, 30, 50 dan di hari ke-7 itu sampai dengan 9.999 koin. Dan nanti di sini itu bisa kita claim setiap hari dan langsung ditambahkan ke bonus kita. Nah, untuk yang bonus ini itu bisa kita pergunakan lagi untuk mendapatkan diskon ketika kita mau belanja lagi di aplikasi TikTok. Nah, sebagai contoh kalau teman-teman ingin membelanjakan saldo yang ini tinggal klik tombol yang di sebelahnya yaitu raih bonus. Dan nanti di sini tinggal cari aja produk-produk yang sudah tersedia. Ya, misalkan kita mau beli ini ya, bor tangan bulat-balik. Oke, di sini untuk harga aslinya Rp 55.860 sampai Rp 82.000. Nah, bedanya kalau kita belanjanya pakai yang saldo bonus tadi, di bagian sini itu akan ada tombol dengan tulisan beli dengan voucher. Oke, sebagai contoh kita coba pilih salah satu yang ini. Oke, ini harga awalnya Rp 82.000, kalau yang ini Rp 55.000. Oke, kita coba yang ini. Kemudian beli sekarang. Dan pastikan kita sudah mengisi alamat tempat tinggal kita. Nah, untuk barangnya ini, untuk sampai ke alamat saya, harganya menjadi Rp 135.860. Supaya dapat diskon, silakan scroll ke bawah sampai ketemu dengan tulisan pakai saldo bonus dan aktifkan tombol yang ini. Yang tadinya Rp 135.000 sekarang menjadi Rp 130.274. Ternyata di sini saya bisa menggunakan saldo bonus sebesar Rp 5.586. Ternyata, untuk yang saldo Rp 15.000 tadi, tidak bisa langsung dipakai keseluruhan buat mendapatkan diskon ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting dapat diskon. Dan misalnya sudah selesai dan teman-teman ingin melakukan pemesanan, tinggal klik tombol yang ini, buat pesanan. Nah, selain kita bisa mendapatkan saldo bonus TikTok lewat belanja, kita juga bisa mendapatkan saldo juga secara gratis yang nantinya bisa ditarik ke akun dana kita. Nah, di sini kita kembali dulu ke halaman beranda. Oke, nah di sini bisa teman-teman perhatikan, kalau nanti teman-teman sudah membuat akun TikTok, maka ada misi yang namanya nonton video dapat koin dan nanti bisa ditukarkan menjadi saldo dana. Yang di mana ini adalah koin yang sedang berjalan yang nanti bisa memberikan kita saldo koin dengan cara nonton video TikTok saja dan tinggal di scroll-scroll saja seperti ini. Maka koinnya akan berjalan. Nah, untuk bisa mengaktifkan koin ini, dia harus diaktifkan terlebih dahulu. Caranya, nanti teman-teman pada awal-awal mendaftar, di bagian sini itu akan ada logo hadiah yang nanti teman-teman bisa klik. Nah, nanti misalnya teman-teman klik, akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini juga misi TikTok bonus, tapi yang bedanya, kalau yang bonus yang pertama tadi nggak bisa ditarik ke akun dana, untuk yang ini bisa ditarik ke akun dana. Nah, caranya gimana bang? Caranya dengan mengerjakan tugas harian dalam 14 hari dan dapatkan Rp44.000. Cara yang pertama, nonton video setiap hari bisa mendapatkan poin. Kemudian di sini juga ada undang satu pendaftar baru atau telusuri TikTok Shop. Nah, kebetulan tadi sudah saya kerjakan untuk yang telusuri TikTok Shop ini, yang di mana cukup scroll-scroll TikTok Shop selama 60 detik bisa mendapatkan 500 poin. Nah, untuk yang nonton video ini, teman-teman pastikan sebelum nonton video TikTok ke halaman ini dulu, kemudian klik tombol tonton. Supaya koinnya nanti ini muncul dan berjalan. Jadi, selain teman-teman dapat hiburan lewat nonton video TikTok, bisa juga dapat uang sampingan. Cuma bedanya, kalau untuk yang poin itu tadi nggak akan muncul ketika ini, ketika kita bertemu video iklan. Kalau ketemu video iklan, dia nggak bakal muncul poinnya. Jadi tinggal di-scroll aja seperti ini. Kemudian juga poinnya ini, itu nggak akan muncul ketika nanti kita ketemu video live. Jadi, dia hanya muncul di video biasa aja, atau video reguler. Dan nanti, pastikan teman-teman nonton videonya itu ganti-ganti, karena kalau cuma satu video aja, itu dia akan ke-stop. Dia nggak akan berputar terus-menerus pada satu video itu aja. Terkecuali video itu memiliki durasi yang panjang, seperti video yang sedang saya nonton ini. Kalau durasinya panjang, maka nanti koinnya ini akan terus berputar dan bertambah poinnya, sampai durasi videonya ini selesai. Kalau videonya ini udah selesai dan kembali ke awal lagi, maka poinnya akan terhenti dan kita disuruh buat scroll lagi. Jadi, seperti itu. Jadi, semakin banyak video yang teman-teman tonton, atau semakin lama juga teman-teman menonton video, maka semakin banyak juga saldo yang teman-teman dapatkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita ketemu video live, itu nggak bakalan muncul koinnya. Kemudian untuk minimal penarikannya itu berapa, Bang? Oke, sekarang kita klik aja. Nah, di sini saya udah punya poin 1.800 lebih poin, yang kalau dirupiahkan itu Rp. 181. Nah, di sini kita coba cek di menu tarik uang. Dan untuk minimal penarikannya, ini ada dari nominal Rp. 500, Rp. 10.000, Rp. 20.000, dan maksimal Rp. 30.000. Untuk yang Rp. 500 ini satu kali saja. Dan untuk metode penarikannya bisa ke OVO dan ke Dana. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melakukan penarikan ke dalam bentuk pulsa. Baik kartu XL, Indosa, Telkomsel, ataupun kartu 3. Nah, untuk yang pulsa, itu minimal penarikannya sebesar Rp. 2.000. Jadi di sini untuk yang saldo uangnya itu belum mencukupi, jadi saya akan coba kumpulkan dulu. Nah, kesimpulannya, untuk yang saldo Rp. 15.000 tadi, itu bisa kita dapatkan dengan cara belanja lewat TikTok Shop atau lewat video yang ada keranjang kuningnya dan nanti bakalan dapat bonusnya. Nah, kemudian bonus-bonus yang kita dapat tadi atau semacam cashback itu, itu bisa langsung kita pergunakan lagi untuk mendapatkan diskon ketika kita belanja barang berikutnya. Jadi seperti itu. Dan pastikan teman-teman belanjanya di halaman bonus tadi, supaya bisa mendapatkan diskonnya. Kemudian cara yang kedua di sini adalah dengan cara nonton video TikTok saja, bisa mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo dana ataupun saldo OVO. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya ingin mendapatkan poinnya lebih banyak, di sini juga ada misi undang satu pendaftar baru untuk hadiah poinnya, mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 poin. Kemudian di TikTok juga ada event, dapatkan Rp. 2.500 lagi untuk membuka reward Anda sebesar Rp. 25.000. Jadi ini undang teman juga, hadiahnya Rp. 25.000. Dan di bagian bawah ini sama, undang teman tapi hadiahnya Rp. 300.000. Dan teman-teman harus perhatikan juga, ini ada durasinya. Untuk yang paling atas ini durasinya Rp. 11.000 sampai Rp. 25.000. Dan yang warna hijau ini berakhir dalam Rp. 25.000 yang paling bawah, undang teman, Rp. 25.000 sampai Rp. 16.000. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya request atau pertanyaan seputar aplikasi penghasil uang yang ada di internet atau bagaimana cara mendapatkan uang dari internet, jangan ragu untuk berkomentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.